Di productivity junkies kali ini kita akan membahas tool yang namanya mpkill. Jadi ini akan mengatasi masalah kita sebagai Node.js developer ya, atau front end developer yang kebanyakan bergantung dengan Node.js. Jadi kita pakai npm ya, kalau nggak yarn gitu, dan di dalamnya ada folder not modules. Nah kalau folder itu banyak itu kan size-nya gede-gede, bisa sampai 100 MB kan, 100an MB lah. Itu untuk satu project, apalagi kalau kita ngejain banyak project, kemudian Node.js-nya jadi banyak. Akhirnya space-nya jadi banyak juga yang dihabisin sama Node.js doang. Walaupun tergantung ya isi dari Node.js-nya itu, kalau banyak ya bisa 100an MB, kalau misalkan dia dikit ya paling puluhan MB aja kan kayak gini nih. Jadi kayak gitu, tapi intinya tool ini bakal membantu kita untuk ngehapusin folder-folder Node.js yang berat dan juga yang udah lama, yang kayak project yang udah legacy atau project-project kita eksplorasi gitu kan. Jadi itu bisa kita hapus. Nah tools ini simple kali, cara pakenya ya. Kalau teman-teman mau install itu bisa pakai npm secara global ya, pakai min-g ini. Atau tanpa install, jadi langsung aja pakai npx sebagai package runner-nya. Jadi nggak perlu install secara eksplisit. Jadi dia bakal nge-run package npkill ini. Sekarang kita akan coba, disini saya ada di dalam folder lab saya nih. Jadi kalau saya eksplorasi kadang saya taruh disini semua foldernya. Nah untuk jalan ini ya, kita ketik aja npx npkill kayak gini. Dia bakal fetch package-nya. Nah ini kalau udah selesai atau berhasil di jalanin npkill-nya. Navigasinya ini sama kayak vim ya, walaupun bisa atas-bawah juga pakai row. Kalau biasa pakai vim, biasanya kan pakai jk gitu kan. Pakai jk atas-bawahnya. Nah kalau mau hapus itu tinggal tekan space aja. Jadi kita arahin dulu nih ke folder yang kita pengen hapus. Misalkan di infinite scroll ini. Nah untuk hapus itu tekan space. Kemudian ini udah deleted. Kemudian juga kalau kita mau hapus lagi. Kita tekan space lagi. Deletting dia. Tunggu sampai selesai ya. Nah itu udah deleted. Yang lain juga sama. Misalkan sentry. Ini eksperimen saya soal sentry. Yang lain misalkan soal superbase. Nah ini tinggal space-space aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau hapus gitu kan. Banyak nih foldernya. Yaudah tinggal space-space aja. Dan jangan sampai salah pencet space ya. Jadi dipastikan dulu foldernya sesuai. Atau sama dengan ekspektasi teman-teman. Disini udah jelas nih. Path-nya itu panjang banget. Atau dia bener-bener absolute path ya. Jadi udah jelas sekali disini lengkap. Kayak gitu. Nah kalau udah selesai tinggal tekan key aja. Dia udah berhasil. Disini ada keliatan nih totalnya. Space release. Atau ruang yang berhasil dikeluarkan gitu. Atau semua total yang dihapus lah. Simpelnya. Sekitar segini 0,76 giga. Kayak gitu. Jadi... Itu caranya. Dan ini package-nya simple. Tapi ini useful banget untuk kita sebagai frontend. Atau ya Node.js developer lah. Atau developer yang banyak bergantung dengan Node.js. Apalagi dengan package manager-nya. Jadi itu bisa menghemat space kita sebagai developer. Kayak gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.